Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo disebut sedang berada di rumah Italia saat rumahnya dikeledah oleh KPK pada Kamis 28 September 2023. KPK mengeledah rumah Dina Syahrul yang berada di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pengeledahan rumah Syahrul berlangsung hingga Jumat 29 September 2023. Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, membenarkan bahwa Syahrul sedang berada di rumah Italia. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Syahrul juga mengatakan sedang berada di rumah Italia untuk menghadiri Forum Global Conference on Sustainable Livestock Transformation yang diadakan oleh FAO. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri mengonfirmasi bahwa pengeledahan di rumah Dina Syahrul masih berlangsung. Meski begitu, KPK belum bisa mengungkap hasil dari pengeledahan tersebut. Hingga saat ini, KPK memang tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK juga sedang menganalisis keterangan 49 pejabat di Kementan, termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK sedang mengusut tiga klaster dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Terkait hal itu, KPK telah memeriksa Syahrul Yassin Limpo pada 19 Juni 2023. Pemeriksaan terhadap Syahrul itu terkait klaster korupsi di Kementan yang pertama. Namun, sampai saat ini KPK masih belum mengungkap penyidikan terkait dugaan korupsi di Kementan. Terima kasih telah menonton!